Angi, indah, tapi yang ada uang mengerikan. Apalagi warga mengandung Pak Idan ini masih bagusnya, ada airnya, nanti kalau dari musik kemarau, wanginya bukan wanginya, wanginya luar biasa. Karena rendapan sampah yang mengendap. Hal ini sudah 20 tahun, tidak lagi perlu bayangkan. 20 tahun lagi perlu periapan. Soal umur, bekas gantian tambang timah itu, di rumah punya sarana rekreasi, dan kemudian sarana yang dikasih di situ, dan penuh air bisa dijaga, tidak lagi manjir. Dan jangan menanggap, kalau membuka saja. Dia kata, ada 48 situs, hanya 13 jam masih efektif. Itu pun terlakses di kebon mati yang efektif. Yang 35 dibiarkan kejadiannya, ini tidak usah diperlukan. Padahal, yang menurut sekalian, kalau situ ini bisa kita maksimalkan, maka bermasalah air, Pak, yang mungkin itu bagiannya mengandungi sebagai warga Jakarta, karena karena termasuk hantu terkejir banjir, akan bisa diulaiin kapan? Karena dengan sungai hitam, maka sungai-sungai yang dipotensial mengalirkan banjir, bisa kita sodat, dan kemudian airnya kita alirkan ke sini. Dengan dengan jika airnya, jangan ada banjir, tapi menjadi, bisa jadi situ, ya, juga bisa menjadi bahan baku untuk panggitan, atau juga kebargiasi. Yang kedua adalah, kurang hujan di Jakarta ini ternyata sangat tinggi. Dan ternyata sebegian besarnya, bu banjir terbuang ke laut. Setiap tahun, terlalu kurang air di Jakarta ini, sekitar 2 miliar meter kubik. Dan ternyata, yang terbuang ke laut, terbuang percuma, atau bahkan yang terbuka banjir, jumlahnya sangat besar. 1 miliar 462 juta meter kubik. Berkat Jakarta hanya memerlukan 668 juta meter kubik untuk keperluan pang mereka. Dan pang itu sebaiknya bermasalah karena kualitas air batunya yang juga bermasalah. Jadi sade yang kita bisa minumkan situ-situ itu, air ini menjadi efektif, tidak membatis, bahkan jadi sumber air untuk pang kita, yang pasti berkualitas karena air dari airnya, ya, jadi saat ini menyelesaikan masalah. Artinya sekali lagi, kalau di Jakarta lebih baik daripada Kalumpur, maka situ ini akan bisa diadakan kembali, tempat rekreasi, tempat kalangan muda, anak-anak remaja, tempat untuk bersenang, untuk kemudian tidak menjadi sauran, tidak menjadi kriminal, dan lain-lain. Jadi kalau Jakarta lebih baik daripada Kalumpur, maka kita bisa mengatasi problema manjat Jalantau, apalagi problem banjir, tidak ada yang sisi-sisi. Apalagi kalau Jakarta lebih baik daripada Singapun. ala keindahnya, dengan masyarakat. Itu mimpi besar. Tapi, kan seperti kata-kata imam Mishra, saya dapatkan bahwa ahlam beliau hafroi. Jadi mimpi di hari ini, itu yang akan menjadi realita pada hari Yesus. Nah, kalau kita akhirnya katakan mimpi, setiap halita apa ya, akan ditapai dengan Yesus. Apalagi kalau mimpi itu hanya masyarakat lagi banjir lagi, bijak lagi banjir lagi, biskir lagi, dan terus semua yang realita di bernyata. Mimpi kita dalam Jakarta, sebagai ibu kota Asia, yang harus lebih baik daripada ibu kota negara Asia, mana pun. Mampu, kita kalahkan. Walau pun, kita kalahkan. Singapun, kita kalahkan. Tidak akan jadi sesuatu yang betul-betul akan menunggu. Tentu bukan berarti kalau Jakarta lebih baik dari walaupun maaf, lebih baik daripada Singapun. yang lebih banyak tempat masyarakatnya, lebih banyak tempat judinya, yang juga, itu namanya, yang lebih baik, lebih buruk. Kita tidak akan pernah mentolerin adanya apa namanya legalisasi judi maupun legalisasi persis. No way. Saya pernah berbicara sepanjang dengan almadun Pak Alisa Dikin. Di rumah Pak Enfadwa. Pak Alisa Dikin, aku bener-bener yang musuh perlegalkan judi. Marah besar dengan rekan-rekan dari anggota DPRD dari DPRKIS. Karena rekan-rekan DPRD menggagas satu pasangan kalau kita tidak perlu menggagakan judi. Lembangan Jakarta tidak perlu dengan judi. Banyak sumber-sumber memasukkan di Jakarta tambah juga. Banyak mahal besar Pak Alisa Dikin. Dan kemudian Pak Pak Alisa Dikin memfonsultasi pertumbuhan Diori dengan saya. Ada juga rekan-rekan yang bisa di Bia dari Latran dan kemudian dia sudah saya karena beliau suka dengan yang yang teras yang terus terang saya terus terang kan Bang Alisa Anda adalah sebaik yang kamu kagumi pada masanya. Tapi sekarang ada masanya lagi. Kabupan muda ini juga mereka punya pikiran tentang bagaimana memajukan Jakarta. Dan mereka yakin bahwa tanpa judi kita bisa memajukan Jakarta memaksimalkan potensi pajak meminimalkan yang terjadi di Bocoran Agar itu saja. Sudah lebih dari untuk untuk kemudian bisa kembali banyak lebar kita berubah dan akhirnya beliau mengaku oke lah ini ada zaman generasi anda adik-adik anda silahkan lakukan yang terbaik untuk jadi terima kasih.